Intro Kita lanjutkan, sekarang kita akan membahas tentang manfaat dari metode suhu basal tubuh Manfaat dari metode suhu basal tubuh ada dua Yang pertama adalah manfaat konsepsi Yaitu seseorang yang menggunakan kontrasepsi metode suhu basal ini dapat memiliki keturunan Karena dia melihat kapan suhu tubuhnya itu paling tinggi Sehingga memungkinkan untuk hamil Kemudian yang kedua, manfaat kontrasepsi Manfaat kontrasepsi di sini maksudnya adalah Pasangan usia subur suami istri dapat mencegah kehamilan dengan cara tidak melakukan hubungan seksual pada saat suhu tubuhnya meningkat Selanjutnya saya akan membahas tentang keuntungan Keuntungan yang pertama adalah meningkatkan pengetahuan dan kesadaran pasangan suami istri Tentang masa subur atau masa ovulasi istrinya Kemudian yang kedua, membantu wanita yang mengalami siklus haid tidak teratur Sehingga dia dapat mendeteksi masa subur atau masa ovulasinya Yang selanjutnya adalah dapat digunakan sebagai kontrasepsi ataupun meningkatkan kesempatan untuk hamil Nah selanjutnya, keuntungan yang keempat adalah membantu menunjukkan perubahan tubuh lain pada saat mengalami masa subur atau ovulasi seperti perubahan lendir cervix Nah yang terakhir adalah yang kelima, metode suhu basal tubuh yang mengendalikan adalah wanita itu sendiri Kemudian kita lanjut ke keterbatasannya Ada enam keterbatasan dari metode suhu basal tubuh Yang pertama adalah membutuhkan motivasi dari pasangan usia subur Yang kedua, memerlukan konseling dan komunikasi interpersonal dari tenaga medis Kemudian yang ketiga, suhu basal dapat dipengaruhi oleh penyakit, gangguan tidur, merokok, alkohol, stres, dan penggunaan narkoba Selanjutnya yang keempat, pengukuran suhu tubuh harus dilakukan pada waktu yang sama Kemudian yang kelima, tidak mendeteksi awal kapan masa subur itu berlangsung Kemudian yang terakhir, membutuhkan masa pantang yang lama Selanjutnya, saya akan menjelaskan kepada Anda tentang metode lendir cervix Metode lendir cervix adalah pemantauan lendir cervix untuk mencegah kehamilan Caranya sangat mudah sekali Setiap harinya, Anda harus memantau lendir cervix yang keluar dari cervix Anda Ini dilakukan setiap hari Nah, peningkatan perubahan hormon dapat menentukan tingkat kesuburan Sehingga, berdasarkan perubahan lendir dari leher rahim tersebut Kita bisa mendeteksi apakah seseorang itu dalam keadaan subur atau tidak subur Selanjutnya, saya akan membahas tentang cara kerjanya Cara kerja metode lendir cervix ini sangat mudah Metode ini disebut juga dengan metode kesadaran kesuburan Bekerja dengan memungkinkan perempuan untuk menghindari berhubungan dalam periode ketika mereka subur Kemudian, metode ini cocok untuk semua wanita yang memiliki siklus menstruasi dan dapat memantau perubahan pada lendir mereka setiap hari Kemudian, selanjutnya Metode lendir cervix ini disebut juga metode dua hari Yaitu dengan pemantauan lendir cervix yang disederhanakan Tidak seperti metode ovulasi yang harus setiap hari dilakukannya pengecekan lendir cervix Tetapi, kalau metode dua hari ini, Anda hanya perlu dua hari dalam pemantauan lendir cervix Seorang wanita hanya perlu memantau lendir cervix itu selama dua hari Selanjutnya, wanita yang menggunakan metode ini harus memantau lendir cervix mereka setiap hari Pada saat mereka tidak melakukan aktivitas berat Kemudian, menganggap dirinya subur ketika mereka menemukan lendir cervix itu dalam dua hari berturut-turut Selanjutnya, saya akan membahas tentang fase lendir cervix Nah, di sini ada fase lendir cervix yang pertama Yaitu masa kering terjadi setelah menstruasi karena kadar estrogennya menurun sehingga kurang merangsang sekresi Ini terjadi satu sampai lima hari Kemudian, fase kedua ada masa preovulasi dini Karena kadar estrogennya mulai meningkat dan akibatnya sekresi lendir keruh Dan lihat, fase ini terjadi 6 sampai 10 hari Kemudian kita melihat fase ketiga Fase ketiga adalah hari-hari basah di mana beberapa hari sebelum dan sesudah ovulasi Kadar estrogen meningkat Maka lendir berubah menjadi jernih, licin, dan putih tulur Ini akan terjadi 11 sampai 13 hari ke depan Kemudian fase keempat Fase keempat di mana masa post ovulasi yaitu kadar progesteron meningkat sehingga lendir berkurang Hal ini terjadi antara 14 sampai dengan 17 hari Kemudian fase kelima Nah, fase kelima ini adalah masa premenstruasi Di mana lendir kadang menjadi jernih lagi dan sangat cair Ini terjadi antara rentang waktu 18 sampai dengan 21 hari Nah, di mana masa subur? Masa subur adalah hari pertama adanya lendir servik pasca height Yaitu di fase kedua Nah, selanjutnya saya akan membahas tentang efektivitas metode lendir servik Nah, ketika digunakan dengan benar Metode ini sangat efektif Angkanya adalah 96,97 persen Maksud saya Sangat efektif dalam mencegah kehamilan Efektivitas metode pemantauan lendir servik dalam mencegah kehamilan Sangat tergantung pada kerjasama antara suami dan istri untuk pantang ketika masa subur ini berlangsung Nah, selanjutnya metode yang terakhir Metode yang terakhir ini disebut dengan coitus interruptus Nah, selanjutnya saya akan membahas tentang metode coitus interruptus Nah, metode coitus interruptus ini adalah seorang suami istri tidak berhubungan pada saat spermanya akan keluar Nah, jika spermanya sudah keluar Sebelum maksud saya Pada saat spermanya itu mau keluar Maka penis harus dikeluarkan dari vagina seorang istri Nah, metode KB ini disebut juga dengan metode KB tradisional Di mana pria harus mengeluarkan penis dari vagina sebelum mencapai ejakulasi seorang laki-laki Nah, selanjutnya saya akan membahas manfaat coitus interruptus Nah, manfaat kontrasepsi sangat efektif bila digunakan dengan benar Kemudian yang kedua, tidak mengganggu produksi ASI Kemudian pendukung metode KB lainnya Jadi, jab dapat digunakan dengan metode KB lainnya Kemudian, metode ini tidak memiliki efek samping apapun Dan dapat digunakan setiap waktu Kemudian tidak membutuhkan biaya apapun Nah, selanjutnya saya akan membahas tentang manfaat non-kontrasepsinya Nah, manfaat non-kontrasepsinya adalah Meningkatkan kemampuan suami istri untuk saling berkomunikasi Nah, selanjutnya saya akan membahas tentang keterbatasan coitus interruptus Nah, coitus interruptus ini atau hubungan yang terputus Sangat efektif bergantung pada kesediaan pasangan Untuk melakukan senggama terputus setiap pelaksananya Pelaksanaan berhubungannya maksud saya Nah, kegagalannya ada 4-18 kali kehamilan Per 100 kali pertemuan berhubungan per tahun Efektifitas akan jauh menurun Apabila sperma dalam 24 jam sejak ejakulasi Masih melekat di penis Kemudian memutus kenikmatan dalam berhubungan Nah, selanjutnya saya akan membahas tentang Selanjutnya saya akan membahas tentang instruksi bagi klien coitus interruptus Yang pertama adalah meningkatkan kerjasama pasangan suami istri Pasangan harus mendiskusikan penggunaan metode KB ini Kemudian yang kedua sebelum berhubungan suami harus mengosongkan kandung kemih Dan membersihkan ujung penis untuk menghilangkan sperma dari ejakulasi sebelumnya Nah, selanjutnya apabila akan melaksanakan ejakulasi Pria segera mengeluarkan penisnya Tidak dianjurkan pada masa subur untuk menggunakan metode ini Inilah yang dapat saya sampaikan Terima kasih atas perhatiannya Semoga materi ini bermanfaat buat Anda Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Anda telah menyaksikan e-learning untuk hari ini Semoga pembelajaran yang disampaikan bermanfaat bagi Anda Dan tentunya juga menambah wawasan Anda semuanya Jangan lupa saksikan e-learning setiap hari hanya di UBION TV Yang selalu memberikan inspirasi dan inovasi Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh